I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully appreciate my standing goal Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi di video kali ini saya mau nge-review GoPro Hero 4 series ya di tahun 2021 Apakah masih layak atau worth it untuk pemakaian di tahun 2021 Ini adalah paket dari Shopee ya, jadi sebenarnya ini tuh udah dibuka ya sama temen saya, jadi saya beli ini tuh dengan harga Rp370.000 ya atau sekitar Rp1.300.000an Dan saya belinya di Shopee, Shopee Malaysia dan proses pengirimannya itu kurang lebih dua minggu lah nyampainya itu dan saya dapat ini ada kantung perubahan kulit sintetis Dan ini dia unitnya GoPro Hero 4 Silver, nah dan disini tuh saya dapatnya cuma sama kabel USB-nya aja ya Oke dan ini dia GoPro-nya Jadi tadi itu sempat ngedrop ya, karena dua minggu nggak dicas dengan dua minggu itu, otomatis ngedrop nggak ada baterai sama sekali Makanya saya tadi cas dulu Dan ini dia ambilannya Dan untuk resolusinya ini bisa sampai 4K ya Dan juga 1080p 60fps Kurang lebih seperti ini ya penampakannya Oke dan ini adalah hasil video dan foto dan sedikit video timelapse-nya yang saya buat Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah GoPro Hero 4 Silver Oke jadi kali ini saya mau sedikit review GoPro Hero 4 Silver di tahun 2021 Apakah masih layak? Oke ikutin terus Tes, tes, 1, 2, 3, tes, tes, 1, 2, 3 Halo, halo, halo Sampai jump notify Sampai jump CT Terima kasih Terima kasih telah menonton!